100-an kuda tradisional si Jawa Barat saling beradu kecepatan di lintasan berdebu di Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada pagian lalu. Namun, akibat lintasan pacu yang berdebu, banyak joki yang terjatuh, bahkan kuda yang sulit diatur. Lebih dari 100 kuda tradisional atau lokal dari berbagai daerah di Jawa Barat berlomba di lapangan pacuan Lembang. Pertandingan tersebut berjalan cukup alot di lintasan. Terlebih, lintasan pacu yang berdebu membuat beberapa joki terjatuh dari kuda hingga terluka. Bahkan tidak sedikit kuda mengamuk dan tak bisa dikendalikan saat pertandingan dimulai. Seorang joki pun dibawa ambulans karena terluka setelah terjatuh dari kuda. Menurut seorang joki, pertandingan kuda pacu sangat terkendala lintasan yang berdebu karena mengganggu pandangan joki dan kuda. Sementara itu, Ketua Komunitas Kuda Pacu Tradisional Bandung Barat, Nana Suryana pun menyayangkan kondisi lintasan pacu yang masih terkesan apa adanya. Pemerintah tolong diperhatikan masalah joki sama ini lapang kuda. Tolong treknya diperbaiki sebagus mungkin buat nanti mencari bibit ke depannya biar lebih banyak yang antisiasi dari masyarakat setempat. Selain itu, warga yang menonton hingga ke tengah area pacuan cukup membahayakan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV